Fera Vantika Ambarini sebagai pengisi suara Nia Wulandari sebagai perancang materi Dan Pradistya Ipung Dwi Karyawati sebagai editor powerpoint Kami dari STKIP PGRI Pacitan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kali ini kami akan mengajak teman-teman kelas 4 sekolah dasar untuk belajar bersama Pada tema 5, Pahlawanku Dan subtema 1, Perjuangan para Pahlawan Yuk kita mulai Ketika masih di bawah kekuasaan penjajah, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh mengorbankan jiwa dan raga untuk melepaskan diri dari cengkeraman para penjajah Jasa-jasa mereka patut dihargai dan perjuangannya patut diteladani Sikap Kepahlawanan juga tercermin dari sikap beberapa raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam Yang pertama adalah Kerajaan Aceh Yang kedua Kerajaan Goatalo Yang ketiga Kerajaan Sriwijaya Yang keempat Kerajaan Majapahit Dan yang kelima adalah Kerajaan Taruma Negara Kerajaan Aceh Kerajaan Aceh adalah kerajaan yang berada di Nanggro Aceh Darussalam Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang besar dalam masa Kesultanan Aceh Yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636 Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda Di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran dalam Islam Selanjutnya adalah Kerajaan Goatalo Kerajaan ini berada di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kerajaan Goatalo dipimpin oleh Sultan Hasanuddin Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam di Sulawesi bagian Selatan pada abad ke-16 Masehi Kerajaan ini terbentuk dari gabungan dua negara Yaitu Goa dan Talo Pada tahun 1653 sampai 1669 Makassar berada di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Makassar mencapai masa kejayaan Makassar berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan Dan memperluas wilayah kekuasaannya ke Nusa Tenggara Termasuk Sumbawa dan sebagian Flores Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur Karena keberaniannya dan semangat perjuangan untuk Makassar menjadi besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita ke Kerajaan Sriwijaya Kerajaan ini terletak di Palembang, Sumatera Selatan Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Raden Balaputradewa 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 Dari kita ke Kerajaan Tarumanegara Kerajaan ini terletak di Bogor, Jawa Barat Pada Kerajaan Tarumanegara ada sebuah peninggalan Kerajaan berupa Prasasti Chea Reteun Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu Prasasti Chea Reteun ditulis dalam bentuk Seloka dengan beraksarakan huruf Palawa dan berbahasa sansekerta. Dalam prasasti ini juga terdapat sepasang pahatan telapak kaki, gambar umbi, sulur-suluran atau pilin, dan laba-laba. Irama atau metrum anustum dalam seloka prasasti ini terdiri atas empat baris dengan pahatan yang arti tulisannya Inilah tanda sepasang telapak kaki seperti kaki Dewa Wisnu atau pemelihara. Ialah telapak kaki mulia Sangpunawarman, Raja di Negeri Taruma, Raja yang gagah berani di dunia. Selanjutnya kita ke Kerajaan Majapahit yang diperkirakan terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Pada Kerajaan Majapahit ada sebuah Mahapatih yang terkenal yaitu Mahapatih Gajah Mada dengan rajanya adalah Raja Hayamuru. Yang pertama, Mahapatih Gajah Mada Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Gajah Mada membuat janji yang luar biasa yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Sebuah janji yang luar biasa dan akhirnya dapat diawujudkan untuk menyatukan Nusantara yang meliputi seluruh semenanjung Malayu termasuk Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Hal ini dapat diketahui dari Kitab Negara Kartagama. Selanjutnya adalah Raja Hayamuru. Raja Hayamuru adalah Raja keempat Kerajaan Majapahit yang memerintah tahun 1350 sampai 1389. Bergelar Maharaja Sri Raja Sanagara pada masa pemerintahan Hayamuru inilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Diceritakan dalam Kitab Negara Kartagama bahwa zaman Hayamuru wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, yaitu hampir meliputi seluruh Republik Indonesia saat ini. Nah, teman-teman, itu tadi pembelajaran kita kali ini mengenai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jangan lupa, tetap semangat untuk belajar untuk meraih mimpimu. Sampai jumpa di lain waktu. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya.